Anda kembali di ragam perkara pemirsa akibat bercanda seorang tenaga kerja Indonesia asal Asahan Sumatera Utara dibunuh temannya. Inilah video usai korban mendapat tikaman temannya di negeri jiran. Nyawa korban pun tak tertolong dan tewas di Sumai Tiang, Perang, Malaysia. Padahal sebelumnya korban memangkas rambut rekannya yang merupakan TKI asal Tanjung Balai, Sumatera Utara bernama Sangkot. Kini keluarga korban Ahmad Yunus Dali Munte hanya bisa berpasrah mengetahui sang kepala keluarga tewas. Istri korban berharap pemerintah bisa membantu pemulangan jasad korban. Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terkini penikaman seorang TKI asal Kabupaten Asahan, segera kita bergabung dengan istri Mendiang Ahmad Yunus Dali Munte, Ibu Sutiha. Selamat sore Ibu Sutiha. Selamat sore Ibu. Baik. Ibu Sutiha, sebelumnya kami turut berduka cita atas kepergian suami Ibu ya Bu ya? Iya. Baik. Ibu kami ingin tanya seperti apa saat ini usaha yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk bisa memulangkan jenazah? Sudah berusaha Bu, sudah mampu, minta bantuan, tolong-tolong. Itu adalah usahanya. Baik. Sejauh ini seperti apa usahanya? Apakah sudah ada permintaan tolong kepada pihak pemerintah supaya bisa turut membantu untuk pemulangan jenazah? Pemerintah ini memang minta tolong kepada pihak pemerintah. Minta tolong. Baik. Baik. Sudah berapa lama kira-kira suami Ibu ini sudah bekerja di Malaysia, Bu? Tidak tahun gitu lah, Bu. Bekerja di Malaysia. Dan selama ini apakah memang berhubungan baik dengan sang pelaku atau seperti apa, Bu, hubungannya? Apakah Ibu mengetahui? Dengan cerita, teman dekat. Sudah itu selalu bersama. Jadi sejauh ini Ibu memang mengetahui bahwa hubungan suami Ibu dengan temannya ini memang sejauh ini selalu baik begitu ya, Bu, ya? Iya. Baik. Kemudian adakah mungkin Ibu komunikasi dengan teman suami Ibu saat ini? Untuk mengetahui seperti apa ceritanya? Ada suatu jam hari Sabtu. Terakhir dia nelpon, nak. Seperti apa penjelasannya, Bu? Sore yang kejadian itu dia masih lagi canda-canda sama teman itu. Masih berpangkas lagi dia. Yang mangkas itu lah, Bu, ayah-anak saya. Tapi itu sudah enggak tahu kejadiannya lepas Sabtu sore. Ibu Sutiha, hingga saat ini apakah sudah ada perwakilan dari keluarga Ibu yang berangkat ke Malaysia untuk proses pemulangan jenazah? Belum ada, Bu. Belum ada. Enggak ada yang sana. Kapan terakhir kali Ibu berkontak dengan suami Ibu? Hari Jemahat itu terakhir dia berkontak. Itu pesan terakhir dia lah, Bu. Saya pun enggak nyangka terakhir dia menerima saya itu. Jadi pada saat hari kejadian tersebut ya, Bu, ya? Iya. Baik. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di ragam perkara kami turut berduka cita. Dan kita harapkan bersama semoga pemerintah juga bisa membantu untuk proses pemulangan jenazah suami Ibu. Terima kasih Ibu Sutiha telah bergabung.